Intro Konflik yang tengah terjadi antara Inara dengan Virgon masih terus memanas di antara kedua belah pihak. Ya, yang terbaru. Kemarin, Inara di pengadilan agama Jakarta Barat justru bukan bertemu dengan Virgon, melainkan dengan Ibunda dan kakak Virgon. Meski begitu, Inara pun tetap terlihat santun, bahkan Inara pun tetap mencium tangan Ibunda Virgon, tanda dirinya masih menghormati mertuanya tersebut. Dan dalam sidang perceraian lanjutan kali ini, agendanya adalah kedua belah pihak sedang memperjuangkan hak asu anak pasca bercerai nanti. Pihak Virgon pun juga mengatakan, Inara tidak pantas mendapatkan hak asu anak. Lalu, seperti apa tanggapan Inara atas pernyataan dari pihak Virgon yang diwakili oleh Ibunda dan sang kakak tersebut? Kami dari keluarga mewakili keluarga kami berdua. Karena memang adanya cuma kami berdua. Kalau untuk pihak lain mungkin ada juga tambahan, itu kita bergantian ya. Mungkin sebagian mereka lebih dulu karena mereka waktunya yang singkat. Karena hanya keterangan pendukung lah. Kalau kami kan memang utama ya. Kita baru sempat papasan aja sih. Intinya kita masing-masing sebenarnya menginginkan hak asu anak. Tapi kita memperjuangkan hak asu anak itu memang ada di tangan adik saya. Karena memang ada sesuatu yang saya pikir memang lebih layak bersama dengan ayahnya. Seperti biasa, ada banyak tentang rumah tangga mereka yang ditanyakan pada saya. Masalah Virgor, ada kekerasan terhadap anak. Terus kemudian sering berantem apa enggak. Saya jawab apa adanya, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Saya orang tua, saya enggak mau berbohong, saya enggak mau berdustra. Ya gimana-gimana, seperti biasa, aku salin. Terus ada beberapa keberatan dari pernyataan mereka soal pernikahan kami, soal, ya terutama soal pernikahan kami sih. Ya enggak perlu aku bantah sih karena saksi dan bukti dari aku juga udah cukup banyak. Mereka kan menuduh bahwa adik saya melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, tapi kan di sini kami sebagai saksi memberikan keterangan bahwa dugaan itu tidak benar. Karena adik saya bukan saya membela adik saya. Tapi pada kenyataannya adik saya suka keluar kota dan adik saya bukan ayah yang seperti itu. Jadi 180 persen, 180 derajat maksud saya, sangat jauh berbeda. Itu tidak benar, itu tidak benar sama sekali. Bahkan bukan saya menuduh, tapi lebih kepada pihak mereka. Justru istrinya yang melakukan mungkin melebihi untuk seusia anak. Kekerasan pada anak. Cara bukul ya. Maksudnya cara mendidik ya. Artinya itu bukan ditujukan kepada adik saya. Justru dari diri dia, justru kita menunjukkan itu kepada dia. Tidak salah, tidak kebalik sampai kita juga membantu proses persidangan ini untuk hak asu anak. Karena kita menilai, bukannya kita merasa kita lebih layak ya. Tapi memang dari apa yang kita lihat itu memang selayaknya kita ingin hak asu anak itu jatuh ke pihak ayahnya. Sejauh ini aku tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, saksi banyak, ada ART. Terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak-anaknya. Aku juga gak mau ngebongkar kayak kenapa aku bisa mempertahankan hak asu anak-anak. Salah satu pertimbangannya kan juga pasti karena ya ada satu dan lain hal. Dia selalu punya alasan, dia selalu punya alasan, dia selalu ada aja yang statement-statementnya seperti itu. Menyangkal lah. Tapi kurang lebih secara tidak langsung dengan adanya menghambat itu kan artinya tidak boleh bertemu. Kan kita ada secara langsung yang kita bilang, kamu gak boleh, kita gak boleh ketemu ya. Ada juga yang kurang lebih tapi aranya gak boleh, tapi bahasanya seolah-olah kan begitu, ada banyak. Nah ini dipersulit gitu, dengan alasan ini harus begini, ada banyak ketentuan-ketentuan, cara-cara seperti perusahaan. Seperti itu. SOP. Mestinya kan dipermudah aja gitu. Apa salahnya kalau cuma video call atau apa, gak usah lah dibatasin. Kan ini juga neneknya gitu, biarin lah mereka kan memang biasa deket. Apa salahnya, kalau mungkin ketemu frekuensi untuk ketemu langsung, oke gak masalah dibatasin. Tapi kalau untuk video call saya rasa gak perlu ya, 4 bulan yang lalu. Semenjak permasalahan ini awal muncul, sampai saat ini kita gak ada ketemu secara langsung gak ada. Ya anak-anak itu kan harus mengerti. Takut dikuasain gitu loh. Akhirnya takut dikuasain dan akhirnya kita jadi sulit semuanya. Dadinya sulit, neneknya sulit, bahkan saya juga jadi ikutan sulit. Semua akses kurang lebih secara tidak langsung ditutup. Saya juga ngomong, ketika kalian bercerai. Jangan coba-coba ngomong sama orang, saya gak boleh kesana atau anak-anak itu di India. Dan kamu juga, ketika kamu udah dicerai. Kalau kasusnya jatuh sama kami, tolong kamu di rumah saya nginep 2 hari untuk anak-anakku. Aku gak pernah ngebatasin, terus terang. Dari semua komentar yang waktu itu pernah kalian lihat, yang pernah aku posting, yang kalian bilang itu adalah war komen. Aku cuma ngasih tau, itu bukan war komen. Aku cuma ngasih tau bahwa kalau mau ke rumah, setidaknya ya diperbaikilah cara komunikasi dengan aku, ibunya anak-anakku. Ya, biar gimana kan aku juga mau dianggap sebagai anak ya, walaupun aku gak ada ikatan darah secara langsung. Tapi kan ada malu ikatan hukum ya, pernikahan. Jadi kayak, ya langkah baiknya kalau misalnya aku dipelakuan sebagai anak juga gitu, bicara baik-baik di jalan teriak-teriak. Kalau sebelum ada kasus seperti ini, aku anggap itu sebagai, ya mungkin emang watak ya, orang Batak ya. Walaupun orang Batak gak semua kayak gitu ya. Tapi ya setelah kasus ini ya, aku ngerasa ada tendensis tertentu. Sebelum masuk ke pengadilan pun, aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi, untuk healing tuh butuh waktu ya. Dan ini seperti mengorek lagi gitu, luka yang udah berusaha aku sebuin gitu. Selama beberapa waktu sebelum akhirnya viral juga, aku beberapa kali bolak-balik ke psikolog. Alhamdulillah sih kalau sekarang sudah lebih stabil, aku secara mentali. Jadi udah gak perlu bolak-balik ke sana. Cuman, ya biar gimana pun kan pasti tetap ada trauma di sana kan. Jadi, kayak gini kan mendengar pernyataan dari saksi-saksi yang beberapa yang bertentangan dengan apa yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kan itu cukup menjadi beban ya. Apa yang cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga pastinya. Karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental ya. Nanti biar Pak Hakim aja yang menilai, aku yakin yang mulia Hakim pasti bijaksana dan bisa adil. Harapannya adalah siapapun yang mengasuh anak-anak saya, harapan aku ya aku pengennya yang sejalan dengan perintah agama itu aja. Dari pertama saya sudah bilang, saya tidak inginkan perceraian ini. Tetapi kan yang punya hati, yang punya persoalan kan mereka berdua. Ketika saya bilang kalian jangan bercerai, kalau mereka ingin bercerai, apakah salah saya? Atau ketika mereka ingin gabung berumat tangga balik lagi, saya bilang jangan, saya bukan orang tua itu. Sekarang tergantung sama mereka. Cerek urusan kalian, saya cuma bilang dengan segala konsumensinya. Kalian lanjut, mungkin saya akan bilang, ayo sama-sama berubah. Walaupun terjadi perceraian ini, nantinya tolong bapak dan ibunya jangan sampai membiarkan anaknya, harus saling memperhatikan. Dalam arti ya, memberi waktu, mendidik, mengayomi, bukan hanya duit. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!